Assalamualaikum, Halo guys, ketemu lagi, sekarang aku share trading lagi ya. Oke langsung aja kali ini aku trading selain pake alat bantu indikator moving average. Aku juga menggunakan indikator fractal chaos band. Indikator fractal yang berwarna biru ini ya guys, bisa kalian cari di menu instrumen trading, indikator, lalu cari fractal chaos band. Jadi aturannya jika menggunakan fractal adalah jika candle telah menembus garis fractal atas, maka trend yang terjadi adalah kuat naik, kita bisa OP bayi di situ. Sebaliknya jika candle menembus garis fractal bawah, maka trendnya kuat turun, maka kita bisa OP sel di situ. Oke langsung aja kita coba ya. Aduh kepencet tuh, gak sengaja ya guys itu OP bayi. Coba kita lihat pasti los, gak papa pemanasan ya guys. Aku OP bayi lagi di sini, agak barbar ya guys, soalnya infonya kenaikan tuh, dan candle berada di atas garis moving average, meskipun itu candle masih di dalam zona fractal. Nah tuh kan, yang tadi gak sengaja kepencet los ya guys, moga-moga yang barbar itu gak los. Nah tuh kan, naik terus, naik terus. Terus, yang tinggi, kita hitung mundur. Dan, 12 kali profit ya guys. Bar-bar, jangan ditiru ya guys. Kalau OP satu-satu aja, jangan barbar 12 kali klik kayak gini. Nah, analisanya tadi gini guys, itu kan ada candle hijau panjang yang artinya informasi akan ada kenaikan. Aku OP pertama tadi kan pas candle merah itu, aku mau ambil ekor atau sumbu bawahnya. Tapi tadi itu, kepencet OP bayi, sebenarnya jika gak terjadi candle doji kemungkinan profit, tapi ternyata doji hijau itu done los. Kemudian aku OP bayi barbar di candle merah setelah doji itu, meskipun sempat turun, kemudian dia naik membentuk candle hijau, dan aku OP di situ. 12 kali OP guys. Idealnya, jika menggunakan fraktal, OP bayinya itu di sini lho guys, tapi kita gak sabar nunggu momen itu. Aku percepat ya guys, biar gak bosan, sambil cari momen yang pas. Aku OP lagi bayi di situ, alasannya itu trennya naik, FTT aja follow the trend, lagi pula masih di atas garis moving average, meskipun itu bukan di wilayah ideal berdasarkan indikator fraktal ya guys. Lo, kok turun, aku OP lagi bayi, kemungkinan yang atas akan los ya guys, semoga yang bawah ini bisa opit. Hancok los guys. Hancok, yang ini bakal los juga. Anjing. Ope sel aja ah di sini, kayaknya trennya sudah mau turun tuh. Ya, tentu saja, itu momen emasnya guys, candle sudah menembus garis fraktal, dan juga menembus garis moving average, menuju ke bawah, jadi trennya kuat turun itu guys, wilayah yang ideal untuk OP sell. Loh, kok ke atas lagi, semoga hanya bernafas aja ya guys. Jangan-jangan ke sliding tuh hancok, ayo balik anjing. Alhamdulillah, ternyata OP tipis banget guys. Nah, aku tadi los di candle ini ya guys, dua kali lagi anjing. Aku pikir tadi mau naik, karena aku lihat infonya naik tuh dari candle hijau. Meskipun kemudian ada candle doji merah yang berarti pembatalan untuk naik, dan benar aja setelah doji terjadi penurunan. Tapi candle merah tersebut membawa info naik karena ada ekornya panjang di bawah, setelah itu ada candle merah berbadan pendek yang berarti kekuatan untuk turun lemah. Dan ekornya panjang di bawah yang berarti info kenaikan. Makanya di candle berikutnya aku OP baik. Dan, ternyata analisaku salah, los deh. Tapi itu terbayarkan dengan OP di candle ini. Karena itu memang momen emasnya di mana candle sudah menembus ke bawah garis fraktal serta menembus pula garis moving average, yang artinya dia akan kuat turun, dan benar saja OP guys. Oke guys, sementara itu dulu ya cara menggunakan indikator fraktal, momen emasnya untuk OP jika sudah menembus garis. Jangan lupa klik subscribe, lonceng notif, like, dan share ya guys. Sampai ketemu lagi, wassalam.